Kita ke informasi selanjutnya, sodara agar tidak perlu mengantre warga penyandang difabel di kota Yogyakarta menerima BLT BBM di rumah mereka. Tidak hanya difabel, bantuan juga diantarkan langsung kepada warga lansia dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Penyaluran bantuan langsung tunai atau BLT BBM di kota Yogyakarta dilakukan dengan dua cara, yaitu diambil langsung para penerimanya dan diantar langsung ke rumah. Petugas PT. Pos Indonesia terlibat dalam pengantaran BLT BBM ke rumah warga. Penyaluran langsung terutama dilakukan kepada warga penyandang difabel, lansia, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Mereka kedala dihadapi petugas pos dalam proses pengantaran. Selain sulitnya mencari alamat, terkadang para penerima BLT BBM yang didatangi telah meninggal dunia atau sulit diajak berkomunikasi. Yang ODGJ tadi ya kita, apa namanya, tetap kita serahkan dengan, apa namanya, sebenarnya perasaan was-was juga sih ya. Karena kita, kita kan nggak tahu ODGJ-nya itu seperti apa, ada yang diam aja, ada yang pernah juga sih, ada yang ODGJ kita megangin sampai dua orang, Kita kan megangin baru kita bisa, ini bisa foto dan bayarkan karena, namanya, emang penerimanya seperti itu ya kita harus tetap bayarkan. Lalu, ada beberapa tempat tadi yang kita sudah ketemu alamatnya, tapi ternyata orang yang penerima manfaatnya sudah meninggal dunia. Kalau tidak ada ahli warisnya, terpaksa kita tidak bisa membayarkannya. Berdasarkan data dari kantor pos besar Yogyakarta, terdapat ratusan penerima BLT BBM yang harus didatangi langsung setiap hari. Agar proses penyaluran segera tuntas, petugas disebar ke sejumlah wilayah. Kita akan menyalurkan bahan sos ini secara maksimal. Sesuai dengan komitmen yang tidak bisa hadir karena berbagai alasan, terutama alasan kesehatan, kita akan aktar dari rumah ke rumah semaksimal mungkin. Nah, ini sudah berlangsung beberapa hari. Sebenarnya sudah berlangsung beberapa hari dan kita berharap dengan cara-cara seperti ini, kita bisa menunaikan tugas dan kewajiban ini dengan sebaik-baiknya, dengan menyalurkan seoptimal mungkin kepada yang berhak. Pencairan BLT BBM di kota Yogyakarta sudah dimulai sejak 10 September lalu, yang dilakukan dalam beberapa kelompok dengan jumlah total sebanyak 22.485 keluarga penerima manfaat. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta